Saya masih di Pulau Belitung, di Belitung hari ini lagi musim durian ya dan salah satunya ada di Tanjung Bingak. Nah ini juga ada patung durian, kalau misal, karena terkenal dengan durian ya daerah sini dan juga dengan pantainya. Nah hari ini kami lagi jalan-jalan juga menemukan durian ada di pantai. Smell it, no drone, no smoke, no camera, put that away and no fox, no, no dog and then no durian. No durian ya. Big, just big. Kami hari ini makan durian di pinggir pantai Pemisaham, karena banyak banget ya musim durian, musim manggis juga. Dan, halo Dallas, how are you happy? So many durian. Ini banyak banget durian pemisah di sini. Kami udah kayak dagang aja ya, udah bawa satu mobil semuanya lengkap. Ada durian, ada rambutan. Assalamualaikum, halo semuanya, dimanapun anda berada semoga sehat selalu dan bahagia. Hari ini masih edisi liburan pemisah, hari ini saya seneng banget, karena saya punya banyak durian. Kemarin-kemarin ya, sebelum datang ke Indonesia, saya tuh udah pengen banget makan durian. Terus pas di Bali kemarin, mau makan di rumah durian juga, tiba-tiba nggak enak badan. Nah, hari ini pas saya di Belitung, ternyata lagi musim durian. Dan banyak sekali dapat durian. Durian ini durian asli Belitung, durian kampung ya. Jadi masaknya bener-bener masak di batang, bukan durian-duren yang asal jadi-jadian. Dan juga bener-bener natural, organik ya, bener-bener runtuh dari pohonnya. Jadi nggak ada pupuk-pupuk, jadi pohon yang udah lama-lama gitu ya. Apa yang anda pikirkan? Saya mau coba deh. Dia pemisah ya. Anda mau yang itu? Oke. Yang ini. Oke, duriannya. Enak banget. Saya udah nggak tahan lagi tangan saya, belum dicuci tadi apa. Saya langsung makan dari gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya gigit dari ininya. Karena tangan saya satunya megang kamera. Ya Allah, ini manis banget ya. Ini nice? Iya. Iya? Organik ini durian. Nggak pakai apa-apa ya Pak Ile ya. Durentuh. Durentuh langsung. I want this one. Durentuh dari pohon, bukan petikan. Durentuhnya ini enak sekali, manis. Apa saya langsung makan begini ya. Atau pakai tangan ini khusus buat saya aja. Sel, kamu suka? Ya, saya akan butuh. Oke. Ini malam pula, Joy. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Tidak nyaman, itu yang bagus. Manggis. Kamu suka manggis? Dia dipanggil manggis? Itu adalah kudus dari buah. Durian adalah kudus dari buah. Tidak nyaman. Ya. Jadi, hari ini kita makan kudus dan kudus dari buah. Tidak nyaman. Tidak nyaman, Kak. Makan durian ya. Mungkin kami tidak suka, tidak biasa kalau ya. Manis. Tidak nyaman, Kak. Manis ya. Tidak nyaman ini, Kak. Tidak nyaman. Tidak nyaman. Belum. Dalas. Rajin manggis ternyata dia. Kamu suka durian atau manggis, Dal? Yang ini. Manggis. Manggis adalah kudus dari buah. Berapa banyak? Sama. Sama. Sama? Oke. Oh. 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 Can I eat? Yes. Even this. Yes. Even that one. Really? Yes. It looks gray. No. It's not gray. It's a some. biasanya kisah kisah yang lebih baik yang belanja atau kisah Pada orang suka yang lekas yang kisah kisah yang kisah kisah yang kisah kisah coba sekarang aku suka kisah kisah tapi, ada darah ada gerb ya, ada gerb yang di dalam jadi hanya makan di luar saya makan ini sangat menak itu bagus? apa yang kamu pikir? ya? kamu suka? apa yang kamu pikir? ya i have to see oh no no not the seed that one is nothing the skin of the seed here you can eat you can eat that one what do you think no as good as that oh you like a mung mungis your favorite one so mungis first then durian then rambutan ok mungis yang pertama disuka ini puas banget makan durian ini ya puas-puas banget pokoknya saya hari ini makannya dan hanya kami saja makan durian hari ini rici nya tidak ikut pemisah karena rici udah nggak tahan bau durian ya untungnya kemarin kami pergi ke hotel pergi ke Tanjung terus ada orang ngantar durian ke rumah ya untung kami udah nggak di rumah kalau nggak kebayang rici nya kayak gimana gitu ya makanya hari ini keluarga saya bawain khusus buat saya durian dan rici udah tahu saya mau makan durian dengan dalas kami berdua udah pengen-pengen banget jadi mereka bawa ke Tanjung sekalian mereka juga nginep tapi kami makannya di pantai pemisah hari ini rici tinggal di hotel aja karena dia nggak kuat baunya naik mobil juga yang ada duriannya dia nggak kuat ya dia nggak mau sama sekali ngelihat kami makan durian sama baunya jadi beginilah pemisah makan durian habis makan durian sekarang makan manggis lagi ini banyak banget ya manggisnya ya Allah ini nikmat mana lagi yang kau dusta kan ini banyak sekali pemisah terus ada lagi rambutan habis ini pokoknya hari ini makan bener makan buah-buahan di tepi pantai pokoknya sebelum masuk hotel lagi puas-puasin nggak ada rici juga kan ya dalasnya udah ke tepi pantai ya cari kepiting dan kebetulan hari ini pantainya ini airnya surut biasanya kalau air pasang itu sampai ke perbatasan itu pemisah karena ini sudah sore jadi airnya surut ini mengenang masa-masa kecil saya dulu ya kalau udah sore-sore mandi air laut terus cari kepiting cari apa kerang-kerang kecil itu remis namanya terus lihat gitu orang-orang cari remis kayaknya biasanya dicongkel-congkel kayak gitu oke sekarang lihat ada kepiting-kepiting senang banget itu dalas ya Allah dia bisa-bisa gak mau pulang nih udah ada batu-batuannya udah ada yang lihat ini kepiting lunak cuy do you like here? iya sudah ada dikunci apa? ini 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 selamat menikmati disinilah tempat saya masa-masa kecil dulu ya kami cari kepiting, cari remis dan sebagainya kalau sudah sore-sore itu ya air surut kami cari kepiting kalau air pasang kami mandi air laut jadi sudah berlarian, lari-lari gitu ya pokoknya zaman dulunya itu belum ada permainan online-online belum ada apa-apa jadi disini tempat kami bermain-main ini hiburan, kalau musim liburan terutama nah, hari ini saya menikmati dan saya membawa dalas tapi sayangnya Richard tidak datang karena kami makan duren dia takut sama duren ternyata kita lihat saja indahan tepi pantai ini nanti lanjut lagi makan buah-buahnya makasak bahasa ayo 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 kalau kemarin makan durian dilarang bawa ke hotel kali ini kami menemukan durian yang ada di hotel misalnya salah satu yang ada di Jakarta ini adalah toko durian atau restoran durian atau rimba durian apalah namanya ya nah ini ada di hotel di restorannya dan disini adalah durian-duren modern yang pasti ya durian musangking ada durian black apa namanya saya lupa durian montong nah ini juga bisa makan di tempat dan olahan-olahan durian pun ada dicual disini yang sudah dikupas juga ada pokoknya di restoran ini tinggal makan aja selamat menikmati